kanan-kiri bisa, kanan-kiri, kanan bisa mbak jaga jaraknya selamat menikmati selamat menikmati kemudian yang terakhir yang saya dapat amanah di Decolomadu itu sentra untuk Solo Raya dan KTP-nya kita tidak terbatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini hadir bersama kita Bapak Lili Nyiun Sewu apa kabar Bapak Lili? sehat selalu, Alhamdulillah Maturnuun Pangestunipun, Mas Robet Bapak Lili lengkapipun, Bapak? saya Lili Setiawan, Mas Bapak Lili Setiawan Bapak Lili Setiawan ini salah satu tokoh di Solo yang banyak masuk ke organisasi yang ada di Solo salah satunya beliau ini adalah ketua di Hipindo ya Pak? di Hipindo saya sebagai pengurus kalau di Asosiasi Pertekstilan Indonesia sebagai Wakil Ketua di Jawa Tengah Wakil Ketua Jawa Tengah lalu kalau di Persatuan Masyarakat Surakarta sendiri saya di Persatuan Masyarakat Surakarta kebetulan hari ini kemejanya Persatuan Masyarakat Surakarta karena kami tadi melakukan sentra vaksinasi serangan TNI Polri vaksin itu saya duduk di situ sebagai sekretaris, Mas diberi amanah sebagai sekretaris nah ini Bapak, Pak Lili ini seorang pengusaha tetapi masih menyempatkan diri untuk berbakti di tengah masyarakat dengan masuk di berbagai organisasi Pak ini masih bisa membagi waktunya gimana caranya itu Pak? ya, jadi kalau kita bicara membagi waktu sebetulnya setiap orang hampir semuanya sama ya Mas Ropet ya kita punya 24 jam sehari dan tentunya sebetulnya skala prioritas kita yang kita tentukan mana yang kita bisa lakukan dan mana yang kita bisa kurangi yang kurang produktif kita bisa kurangi mana yang kita rasa ini memberikan dampak, manfaat mungkin kita bisa lebihkan jadi saya rasa hampir semua orang bisa sebetulnya hanya masalah manajemen waktu tapi ya biasanya ini Pak biasanya kan kalau sudah seorang pengusaha itu mau berorganisasi itu kadang kan mikir sih tidak mau ini saya lebih baik saya membesarkan usaha saya ini apa yang mendasari Pak Lili mau mau membantu masyarakat untuk masuk di organisasi-organisasi itu Pak iya terima kasih Mas Ropet itu jadi kalau saya tentunya kalau boleh bicara mengenai apa yang menjadi pegangan hidup itu itu lebih ke arah apa yang menjadi pesan dari mendiang almarhum Bapak saya jadi ayah saya itu pernah menyampaikan bahwa aset yang terbesar tentunya dalam bahasa sehari-hari ya jadi kalau boleh diterjemahkan secara langsung beliau itu menyampaikan jangan sampai kurang berteman itu yang selalu sebelum beliau meninggal ya jadi karena persinggungan saya dengan almarhum Bapak ini juga tidak lama hanya 16 tahun jadi otomatis pesan-pesan itu ya terekam begitu karena gak banyak yang kita bisa ingat itu gak banyak karena pada saat saya mendekati jadi saya itu kehilangan jadi anak yatim itu pada usia 16 16 tahun itu sudah yatim jadi waktu itu beliau menyampaikan jangan sampai kekurangan berteman nah ini yang saya terjemahkan dengan bersosialisasi di masyarakat dalam bentuk organisasi dan sekarang kalau saya lihat makin ke depan memang apa yang disampaikan oleh almarhum ini sangat berkenan sangat mengena maksud saya sangat mengena dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana kita bisa melihat secara realita kalau tadi Mas Ropet bilang kenapa masih mau bersusah payah berorganisasi kenapa tidak mengembangkan usaha sebetulnya kalau kita bicara secara jujur saya selalu menilai bahwa apa yang kita lakukan di organisasi itu adalah bagian dari pengembangan usaha kita karena tanpa adanya tanpa adanya platform yang sejahtera itu organisasi kita dalam arti ini organisasi usaha ya itu juga percuma saya kalau boleh menggambarkan kalau misalnya kita ini membangun sebuah imperium usaha imperium bisnis yang luar biasa tetapi berada di lingkungan yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerap produk kita nah ini juga ini kan kayak artinya banyak teman banyak rezeki banyak teman banyak client yang datang ya Pak amin amin kurang lebihnya begitu akhir-akhir ini ketika Indonesia terdampak pandemi lalu akhir-akhir ini kita dengar ada sebutan PPKM ya Pak saya dengar Pak Lili ini sangat giat untuk menopoh mendorong vaksinasi di Solo salah satunya menjadi salah satu penggerak yang bekerjasama dengan pemerintah dengan institusi TNI Polri untuk menelenggarakan vaksinasi bisa diceritakan Pak ini Pak jadi terima kasih kesempatannya Mas Robat jadi kalau kita melihat dari apa yang sudah belakangan ini saya terlibat dalam beberapa sentra vaksinasi baik mulai dari yang pertama kali di perkumpulan masyarakat Surakarta lalu yang bekerjasama dengan Yakum dengan Roteri dengan tapi semuanya itu ruang lingkupnya hampir semuanya dengan TNI Polri dan kemudian yang terakhir waktu itu saya diberi amanah sekali lagi dapat kepercayaan dari Kemenkop UMKM waktu itu memang langsung kita bertemu secara online secara tertutup kemudian diminta untuk memegang sentra vaksinasi di Solo Raya dari Kemenkop UMKM jadi setiap kementerian itu kan lembaga dan kementerian termasuk TNI Polri itu kan mendapatkan jatah vaksinasi tetapi untuk pelaksanaannya di lapangan pasti butuh yang namanya koordinasi dengan relawan dengan tenaga kesehatan yang semuanya ini kembali lagi terkait dengan biaya juga biaya penyelenggaraan kalau vaksinnya tidak berbiaya vaksinnya tetap gratis dari pemerintah nah ini biayanya kalau yang penyelenggaraannya sendiri biayanya dari pemerintah atau dari swadaya masyarakat dari swadaya jadi kita meminta dalam hal ini yang saya mendapatkan amanah sebagai ketua sentra vaksinasi Hipindo dan API Jawa Tengah di Decolomadu itu kita formatnya adalah meminta corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan supaya setiap perusahaan itu bisa memberikan donasi untuk menyupport keberlangsungan dari sentra vaksinasi yang berada di Decolomadu dan pada waktu itu saya memang waktu saya diminta untuk menjadi ketua saya juga menyampaikan satu hal yang saya minta adalah supaya kita bisa melayani seluruh KTP se-Indonesia Raya artinya tidak hanya yang ber-KTP solo dan sekitarnya ya betul karena selama ini saya terlibat dalam beberapa sentra vaksinasi kebetulan karena ruang lingkup saya di Surakarta fokusnya lebih banyak di Surakarta ya jadi dan saya lihat beberapa sentra vaksinasi lain yang diadakan di beberapa kabupaten fokusnya juga di kabupaten setempat nah saya rasa itu berarti antara kabupaten ataupun kodia Surakarta ini sudah rasa-rasa sudah cukup ya misalnya nanti ada penduduk Indonesia yang kebetulan dari luar provinsi sini pengen pengen ikut vaksin di sana karena kebetulan ada di Solo bisa itu sangat bisa sangat bisa jadi yang kita lakukan tidak ada KTP Indonesia hanya KTP aja jadi koordinasinya begini Mas Ropet kita karena sentra vaksinasi ini adalah milik dari Kemenkop UMKM jatah vaksinnya maksudnya ya jadi kita melakukan itu semuanya adalah ekosistem untuk ekosistem pelaku UMKM pelaku usaha ya pelaku usaha ekosistem berarti kan luas ya luas sekali jadi tidak peduli KTP-nya dari vak-fak KTP-nya dari nias dari mentawai ya asal belionya itu bersangkutan bekerja di sebuah badan usaha yang berada di Indonesia dan yang mendaftarkan itu lewat badan usahanya kami terima semua Pak oh artinya itu dikoordinir dari perusahaan masing-masing ya betul betul artinya kalau datang sendiri tanpa ada kejelasan backgroundnya itu kemungkinan ditolak ya Pak kami tidak pernah menolak tapi kami data oh ya kami data lalu kami beritahu kalau memang masih ada alokasi yang tersisa pasti kita layani tapi kalau misalnya masyarakat umum kalau Mas Ropet menanyakan bagaimana dengan pedagang pasar bagaimana dengan pelaku usaha kecil semuanya itu supaya tidak terjadi overlapping data karena datanya tetap harus dikirim ke pusat semua masuk ke peduli lindungi semua nah maka dari itu semuanya itu dipuling di dinas masing-masing jadi dalam hal ini yang terkait itu sudah pasti dinas kooperasi dan UKM dan kemudian dinas kesehatan dan kemudian pemerintah kabupaten setempat jadi itu bisa dipastikan tidak ada overlapping ya Pak misalnya walaupun ini TNI punya jatah Polri punya jatah ini kedinasan punya jatah pasti tidak akan overlap karena kata kuncinya parameter penentunya kan NIK ya jadi kalau NIK kita sudah terdaftar di satu tempat otomatis kita masukkan lagi sudah tidak bisa ya begitu kan ini Pak saya dengar nih apa betul ya artinya nanti ketika semuanya ini sudah berjalan semuanya mendapatkan seperti identitas bahwa mereka sudah melakukan vaksin oh sertifikat vaksin sertifikat vaksin artinya tanpa itu mereka tidak bisa pergi keluar kota apakah juga benar seperti itu ya Pak kalau untuk batasan apa penggunaan daripada sertifikat ini sendiri sampai sejauh mana aplikasinya tentunya itu kembali berpulang kepada pemerintah sebagai regulator namun yang kita tahu adalah beberapa dari pusat perbelanjaan baik yang modern maupun yang tradisional di Jakarta sudah menerapkan itu Pak Mas Robet kalau mau masuk harus pakai padahal itu pemerintah tidak bergerak ke situ ya nah tetapi saya kemarin sudah menengarai bahwa di beberapa kementerian kan kementerian itu dari ada beberapa kementerian seperti perindustrian perdagangan dan kemenkop UMKM itu kan sering mereka ini membuat itu apa surat keputusan bersama ya SKB jadi ada SKB 3 kementerian SKB apa gitu nah surat keputusan bersama ini ada yang mengacu kepada izin kerja jadi izin kerja berapa istilahnya di dalam masa PSBB yang dilanjut dengan PPKM kemudian PPKM darurat ada level 1 4, 2, 3 dan sebagainya nah ini semuanya mengacu kepada izin kerja terhadap usaha yang dibagi dua jadi ada krusial dan ada satu lagi esensial nah definisi dari krusial dan esensial nanti ada sendiri tapi salah satu parameternya itu adalah yang bisa masuk kerja itu adalah orang-orang yang sudah atau industri atau tempat usaha atau badan usaha yang sudah divaksin sekitar 70-80% sudah divaksin nah itu jadi sebatas ruang lingkup ini ya sebatas ruang lingkup pelaku usaha tapi kalau untuk transportasi kita belum tahu ini kembali itu Pak Lili kebetulan Pak Lili juga seorang pengusaha dari kata mata Pak Lili ini pengusaha sendiri melihat fenomena ini Pak ya ini sebuah keprihatinan bersama betul ini kalau sampai vaksin ini tidak bisa menjangkau seluruh pekerja kalau kalau di strata mungkin manager ke atas sampai owner mungkin sudah bisa membeli vaksin tapi kalau yang buruh ini kan mungkin mereka menunggu itu kira-kira di Solo Raya ini ini dari sekian ribu buruh ini sudah tersentuh vaksin semua belum Pak? kalau kemarin yang sempat saya dengar pada waktu ada pers rilis yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta itu harapan dari pemerintah kota Surakarta itu sudah mencapai 70% di bulan Agustus untuk buruh untuk pekerja seluruhnya seluruhnya seluruh masyarakat tanpa membedakan datang dari berbagai lapangan atau lapangan pekerjaan atau background pekerjaan yang semuanya hanya semua masyarakat dianggap sudah 70% ya by Agustus by Agustus ini kan sudah masuk ke Agustus ya lalu kemudian kemarin bahkan sempat mendengar ada statement dari Pak Luhut sebagai kepala PPKM nasional waktu beliau ke Solo beliau menyatakan bahwa September kalau tidak salah statementnya September itu 100% harus selesai Solo Raya Solo clear ya nah ini saya terus terang bersyukur ya kita sebagai istilahnya sebagai ketua sentra itu sangat bersyukur sebagai salah satu ketua sentra saya wah syukur Alhamdulillah harapannya supaya vaksin itu digrojok terus ya karena memang kondisi yang ada sekarang vaksinnya memang kurang untuk level Indonesia bukan untuk level misalnya saya bicara ke sentra saya aja ya sentra kami sentra kami di Colomadu itu kan sentra vaksinasi Kemenkop UMKM bekerja sama dengan TNI Polri dengan Hipindo dan API Jawa Tengah nah kalau jelas itu vaksinnya milik dari Kemenkop UMKM jatahnya itu pun masih kurang masih kurang jadi maksudnya masih kurang begini dari target yang dijanjikan kami itu baru terima sekitar 30% tapi kok beritanya berbeda ya Pak nah maka itu nah jadi statementnya 70% oh bukan maaf yang 70% itu Surakarta Surakarta ya maksud kami adalah gini yang di sentra vaksinasi kami itu dijanjikan misalnya ya 100 ribu akseptor misalnya baru menerima 30 ribu ya kalau 100 ribu itu berarti kan vialnya sekitar 10 ribu vial kan 1 vial kurang lebih untuk 10 akseptor berarti kalau itu 10 ribu vial misalnya itu kami baru terima 3 ribu tapi kan sama Pak ya kondisi di penyelenggara seperti Pak Lili ya dengan kondisi secara umum itu saya rasa kan sama pasti semua mengalami kekurangan vaksin oh iya tapi agak mungkin agak berbeda kalau kita bicara Surakarta Mas Robet oh begitu karena Surakarta kita seperti tahu dari awal Surakarta ini memang melimpah vaksinnya termasuk kota yang khusus lah dalam arti ya kita jadi sudah melimpah sekali bahkan sampai istilahnya kita ini waktu di beberapa kali kita terlibat di sentra vaksinasi itu untuk mencari akseptor dari kota Surakarta ini juga kita harus sampai turun ke RT RW begitu artinya ya perlu disyukuri ya Pak ya perlu disyukuri sangat perlu banyak pejabat dari kementerian banyak pejabat dari TNI yang datang ke Solo ternyata membawa berkah juga ini betul artinya tapi kita diistimewakan yang di Solo tapi walaupun kita walaupun kota Surakarta itu aman dalam arti sudah masuk ke 70% mungkin ya tapi memang harus di yang harus diingat adalah dalam menciptakan kekebalan kelompok konteksnya ini kan herd immunity kalau kita bicara herd immunity kekebalan kelompok ini kita harus ingat bahwa kota Surakarta ini adalah kota yang cair sekali Surakarta itu kan kalau kita bicara Surakarta terkait dengan Solo Raya berarti harus bicara Subosuko Wonosraten kalau bicara Subosuko Wonosraten kasusnya sama dengan Jabodetabek iya kan jadi Surakarta sendiri KTP mungkin cuma 660 ribu atau mungkin sekarang kalau meningkat anggap aja 700 ribu tapi banyak yang mencari napah di Solo dari pagi mulai jam 7 atau mungkin jam 6 sampai jam 6 malam atau jam 4 atau mungkin mahrib ya tapi itu masuk dihitung gak Pak Lili nah justru maksud saya kesulitan kita kalau kita kalau memang ingin menciptakan kekebalan kelompok itu gak bisa sekedar fokus di Surakarta harus Surakarta dan sekitar iya jadi 7 kabupaten ini betul misalnya sekarang Mas Robert sudah divaksin iya kan kemudian Mas Robert penduduk Surakarta punya teman saya saya dari Soekarjo ya punya teman Mas Suryo Mas Suryo dari Boyolali tiap hari kita kumpul begini misalnya ya yang OTG saya berdua OTG kena juga lama-lama Mas Robert dan banyak pedagang ya dari daerah itu itu kan mereka itu kalau kulaan istilahnya berbelanja untuk tokonya itu kan ke Solo juga jadi kan ketika masuk Solo ini kan juga artinya ketika mereka belum vaksin kan juga dalam tanda kutip bisa saja mereka membawa virus betul kan seperti itu itu yang saya maksud tadi kenapa kita harus memperhatikan dalam skop yang lebih luas Sukowono Seraten itu harus diselamatkan terakhir pada waktu kami membuka sentra vaksinasi De Colomadu itu kan lokasi di Karanganyar jadi pada waktu itu Pak Bupati juga rawuh Pak Bupati hadir Pak Juliet Mono saya sempat terkejut karena Pak Juliet Mono mengucapkan terima kasih penghargaan sebesar-besarnya karena ada sentra disini yang yang tidak memandang KTP jadi semua KTP Indonesia bisa dilayani itu saya sempat terkejut waktu beliau menyampaikan bahwa ternyata Karanganyar itu bahkan belum mencapai 20% padahal kenapa saya terkejut Mas Robert karena Karanganyar itu jangan lupa Karanganyar itu di Sukowono Seraten terbesar terbesar wilayah secara geografis maupun menduduknya tapi kemarin saya sempat ini Pak ada teman dari luar kota kan mau ngikut tapi yang di Pores ya di Aula Pores mau mendaftar ke sana katanya kalau KTP-nya bukan di Solo itu ditolak mungkin beda-beda aturan ya Pak ya setiap sentra punya perbedaan misalnya contoh sentra yang ada diadakan di Halodok bekerja sama jadi institusi yang sama Halodok badan usaha yang sama Halodok bekerja sama dengan pemerintah kota Surakarta mengadakan di balai kota fokusnya kepada KTP Surakarta balai kota Surakarta lalu begitu mengadakan kemarin di The Park fokusnya adalah KTP Soekarjo ya jadi memang bisa beda-beda kalau mendengar berita hampir 70% warga ini sudah tercover ini Surakarta ya Surakarta ya ini ini rakyat Solo ini Pak masyarakat Solo sudah boleh nyicil bahagia belum ini Pak saya rasa kelihatannya masih ada varian-varian lain lagi kalau nyicil bahagia sudah pasti kita bersyukur ya karena walaupun kita belum berapa persen pun saya selalu menyarankan hashtag kita itu jangan lupa bahagia kan karena bahagia itu untuk meningkatkan imun tapi kalau lalu kata bahagia ini diarahkan apakah kemudian kita boleh melonggarkan prokes saya rasa jangan belum 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 waktunya karena kenapa karena prokes ini akan tetap harus berjalan saya rasa prokes yang saya maksud adalah ini ya 6M ya 6M ini bukan PPKMnya ya karena kalau PPKMnya itu beda masalah tapi 6Mnya ini tetap harus dijaga tapi sekarang ini kan sudah boleh buka ya Pak pabrik-pabrik toko-toko ini sudah itu dari 2 itu 2 acuannya adalah krusial atau esensial jadi kalau misalnya mal belum bisa sampai hari ini mal belum bisa mal hanya boleh yang buka di mal itu hanya boleh kebutuhan department super apa istilahnya supermarketnya jadi yang kebutuhan untuk makanan minuman boleh tapi yang mereka menjual pakaian sepatu gak boleh kalau pabrik pabrik termasuk industri krusial pakaian ada krusial dan esensial ya tekstil itu kan termasuk esensial harusnya begitu ya karena kan sandang ini primer ya betul tapi kalau yang pabrik misalnya ini pabrik apa maple misalnya nah itu belum bisa ya Pak itu harusnya masuk ke esensial ya harusnya masuk yang bukan krusial tapi esensial ya tapi tentunya dalam pembedaannya itu pun juga ada beberapa tadi yang saya utarakan ada salah satu parameternya juga menyangkut berapa banyak karyawan yang sudah divaksin berarti vaksin ini bukan sebuah jalan keluar untuk membalikkan keadaan lagi bekerja seperti semula ya Pak ya bekerja seperti semula saya rasa tetap harus bisa ya tetapi maksud saya kalau bekerja seperti semula dalam arti tanpa prokes 6M saya rasa nggak mungkin saya rasa ini akan jadi kebiasaan baru akan jadi kebiasaan baru dimana kita ini harus selalu pakai masker karena hidup berdampingan di mana kita selalu ya cuci tangan hand sanitizer semprot-semprot ini saya rasa akan menjadi sebuah kebiasaan baru secara pribadi Pak pilih yakin nggak ini ketika nanti di lingkungan di lingkungan pekerja di lingkungan pedagang ini sudah tervaksin ya apakah nanti juga ada kelonggaran ini bagi perusahaan maupun pedagang ini untuk bekerja kembali seperti semula walaupun nanti ada aturan-aturan prokes yang ketat saya saya kalau bicara mengenai keyakinan apakah itu akan terjadi saya yakin tapi kalau saya ditanya kapan itu terjadi itu yang kita tidak tahu tetapi saya adalah di bagian masyarakat yang mendorong supaya itu terjadi ya kalau ditanya begitu karena kenapa karena kita tidak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini terus tapi saya juga tahu beban berat pemerintah juga kita tahu antara melonggarkan PPKM dengan mengorbankan ekonomi ini dua-duanya buah simalakama ini jadi dilematis jadi artinya memang vaksin ini belum bisa melepas penyekatan atau PPKM kemarin artinya ini belum bisa dilepas 100% 100% tidak bisa tapi saya rasa kalau semua sudah divaksin semua ya dalam arti semua atau katakanlah tidak usah semua 70% Indonesia divaksin misalnya itu berarti kekebalan kelompok diharapkan sudah berjalan sebetulnya kan kalau kita divaksin pun ini kan tidak menjamin kita tidak tidak akan terjangkit tidak akan terpapar enggak juga cuman bedanya kalau kita sudah divaksin itu kalau terpapar diharapkan tidak fatal hanya begitu mas Rewet walaupun mempunyai penyakit bawaan ya kalau penyakit bawaan kormobit kita harus memang harus konsultasi ke dokter apakah boleh divaksin atau tidak tapi ini Pak Lili yang banyak berkauh dengan tenaga kesehatan ada berita seperti apa Pak setelah ini Solo ini 70% tervaksin itu apakah juga kelihatan Pak grafiknya bahwa yang terpapar COVID yang masuk ke rumah sakit masuk ke menapa ICU instalasi yang gawa darurat yang kemarin isolasi mandiri isolasi terpusat apakah juga berkurang Pak saya untuk angka pastinya belum melihat pengurangan kalau kita lihat angka pastinya belum melihat terkurangan bahkan kalau kita lihat kan masih angkanya masih ada kenaikan sedikit tetapi kalau melihat dari beberapa tempat rumah sakit yang sudah memulai membongkar kemarin Muardi sudah membongkar kan ya bangsal daruratnya itu menurut saya sudah pertanda baik ada trend positif berarti kan tidak perlu sampai bangsal darurat dalam bentuk kemah itu kan sudah dibongkar nah itu kita harapkan itu sudah satu arah yang positif perkembangan yang baik gitu bukan positif naiknya ini bukan itu ya kembali sedikit ke tadi Pak yang sudah dilaksanakan oleh Pak Lili sudah berapa tempat Pak kemarin kalau total kita kemarin saya terlibat saya pribadi terlibat mulai dari sentra vaksinasi yang di PMS bekerjasama dengan TNI Polri kemudian itu ada dilakukan selama 4 hari kemudian ada juga sentra vaksinasi bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang diadakan di Paragon itu diampu untuk koordinator lokalnya dipegang oleh Yakum kemudian ada PMS dan ada Roteri ya kemudian yang terakhir yang saya dapat amanah di Decolomadu itu sentra untuk Soloraya dan KTP-nya kita tidak terbatas berarti sekitar 4 kali ya Pak ya ini rencana masih ada berapa kali lagi Pak saya terus terang pribadi tidak berharap terlalu banyak ya sentra-sentra atau menghabiskan yang 70 ribu tadi yang belum terkirim 70% oh ya ya kita terus terang kalau seperti contoh yang ada di Decolomadu sekarang ini adalah salah satu sentra atau sentra terbesar yang pernah saya ikuti maksudnya terbesar dalam skala kapasitas jadi kita kalau di Decolomadu itu Mas Robert kita itu targetnya per hari bisa memvaksin 2000 orang per hari tercapai kemarin Pak pernah tercapai sebesar 2033 ya kenapa lebih banyak tidak tercapai karena tidak semua yang diundang datang nah ini itu apa Pak ini sebabnya apa kesadaran masyarakat karena kan banyak itu yang sebenarnya sudah dapat jatah betul tetapi karena dia tiba-tiba tertular walaupun tanpa gejala ya Pak katanya kalau sudah seperti itu tidak boleh divaksin ya Pak harus menunggu ada masa tenggang 3 bulan harus 3 bulan 3 bulan kemudian nanti boleh vaksin lagi itu kalau misalnya dilanggar dia sembunyi-sembunyi tidak bilang dengan menopor dokternya lalu divaksin begitu wah itu resiko pasti ada resiko pasti ada resiko cuman setiap orang berbeda mungkin Mas Robert kalau daya tahan badannya bagus nah itu karena kita kan manusia ini apa istilahnya bio-kemistry ya bio yang di dalam kemistrinya itu yang di luar ini yang masuk ke kita ini kalau perpaduan bio-kemistrynya Mas Robert bagus mungkin selamat kalau saya bio-kemistrynya nggak bagus mungkin bisa walang-walang di berita ya Pak di sosmed itu katanya ada yang divaksin sampai lumpuh ada yang sampai sakit dan lain sebagainya pasti ada di 4 tempat Pak Lilik mengadakan vaksin ini pernah terjadi hal-hal seperti itu enggak Pak saya bersyukur sekali selama ini kita ada di 4 kegiatan ini belum pernah ada secara serius sampai kejadian seperti itu tidak ada jadi kemungkinan besar yang paling banyak itu terjadi pingsan karena belum sarapan makanya salah satu hashtag saya dengan Mas Ryo itu selalu itu oh jolali sarapan mungkin takut jarum untuk suntik juga bisa juga bisa karena beberapa itu juga unik Mas Robert jadi mereka ini akseptor ini yang berangkat tiba-tiba dari rumah bagus tidak ada pernah masalah tensi begitu di dalam suasana itu mereka tuh tegang begitu di tensi kalau lolos nah itu penyebabnya kenapa enggak bisa tercapai 2000 Mas karena kalau sudah tensinya tinggi biasanya kita berikan kesempatan istirahat dulu lalu diambil lagi tapi tetap aja tinggi kalau yang tidak hadir ini kemudian dianggap tidak hadir diberikan ke orang lain atau mereka tetap nanti suatu saat dipanggil lagi karena kita kan tersentral melalui dinas kebanyakan kalau perusahaan yang memvaksinkan karyawan atau istilahnya keluarga stakeholder-nya daripada badan usaha itu hampir 100% pasti hadir pas tertolaknya itu mungkin karena batuk pilek atau tensinya tinggi tetapi kalau dari masyarakat umum pelaku UMKM pedagang pasar ini kan masuk lewat dinas nah ini kami kembalikan daftarnya kami beritahukan ke dinas terkait kadang-kadang mereka itu juga mau datang takut karena sudah banyak berita yang simpaksir kalau dari vaksin pertama ke vaksin kedua itu kan dimonitor ya Pak betul-betul sama petugas kesehatan itu sistem monitoringnya seperti apa Pak? kalau monitoringnya tentunya bukan selama ini kita bicara vaksin pertama kedua ya kalau vaksin pertama kedua sudah pasti adalah kita harus berusaha supaya di antara rentang waktu dari vaksin pertama ke vaksin kedua ini kita jangan sampai kena COVID intinya begitu aja karena kalau kena kita harus lapor seperti tadi yang Mas Ropet tanyakan kalau bisa tetap harus lapor karena keterbukaan itu jauh lebih aman lalu menunggu tiga bulan untuk ikut sentra vaksinasi yang lain tapi kalau tidak terjadi apa-apa aman artinya kalau sampai terjadi gejala-gejala yang tidak normal itu ada pantauan dari medis ya Pak biasanya yang melakukan vaksin ini kalau pantauan langsung tidak ada selama rentang ini yang bertanggung jawab terhadap kita terhadap misalnya saya nih penerima akseptor vaksin saya di vaksin hari ini sampai vaksin kedua saya ini harus memastikan kalau terjadi apa-apa saya report jadi kalau saya tidak report mengambil resiko ah sudah hisoman dua minggu juga sudah aman jadi artinya ada pusat informasi yang mereka tahu ya Pak jadi ketika mereka nanti ada gejala yang tidak normal bisa langsung melaporkan ke situ ya secara secara apa istilahnya secara aplikasi peduli lindungi itu bisa tetapi kemungkinan yang melakukan pelaporan itu kecil sekali kecuali kecuali yang bersangkutan di tes kan banyak yang tidak tes jadi maksudnya gini kecuali saya merasa badan saya gak enak dan saya swap nah itu langsung datanya akan masuk kepeduli lindungi semua rumah sakit akan memasukkan tapi kalau saya merasa waduh ini saya kayaknya kena nih saya ini udah deh saya isoman sendiri deh saya obati aja dua minggu di rumah gini 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 terus setelah saya merasa enakan saya tes lagi swap nah pada saat swap ternyata negatif nah kalau sudah begitu datanya kita gak masuk saya padahal udah pernah kena tapi karena saya pada waktu kena tidak melakukan tes itu data tidak masuk berarti kalau melihat cerita Pak Lili ini tadi partisipan masyarakat cukup tinggi ya Pak harus untuk mengikuti vaksin ini salah satu kesulitan kita terus terang adalah karena kemarin juga sempat dibahas di Pak Luhut pada waktu ada ratas salah satu kesulitan kita adalah sistem pendataan yang melalui ini ya registrasi online nah ini yang menjadi permasalahan kenapa? karena literasi level literasi digital masyarakat kita ini belum sampai semuanya ke situ kadang mereka belum mampu ya Pak nah iya saya gak usah bilang masyarakat yang lain saya ini loh saya ini kalau sudah males bukan males ya kadang gak ngerti gitu loh ini saya sampai bingung loh ini yang masukin mana lagi ya yang harus dimasukin data mana lagi ya membingungkan ya jadi maksudnya kemarin kan sampai diutarakan Pak Luhut bagaimana caranya ini disimplekan sehingga ya ekstrimnya semua orang yang baru kenal gadget pun bisa pakai jadi mereka yang baru bisa baru pegang dawe pun bisa pakai dengan mudah nah ini kok ada fenomena seperti ini Pak sampai TNI Polri melakukan mendapat jatah vaksin sendiri terus ada kedinasan mendapatkan vaksin sendiri apakah simpul-simpul dari alur dinas kesehatan ini gak mampu ya Pak misalnya kan disitu ada bus kesmas ada penopor rumah sakit betul-betul apakah selama ini meng-cover itu tidak mampu sampai harus dimunculkan seperti ini kalau kita bicara secara jujur kalau kita bicara secara jujur COVID ini ini saya mundur sedikit agak jauh gak apa-apa ya Mas Rupet ya iya Pak COVID ini COVID-19 ini kan sebetulnya wake up call buat kita iya ini adalah alarm yang kalau bicara secara kita mau pandang dari sudut positif ini adalah memberikan pembelajaran buat kita kita jadi tahu bahwa ternyata memang fasilitas kesehatan kita itu jauh jauh dari layak ya dalam arti begini kita gak usah jauh-jauh kita lihat aja bore kita bore bad occupancy rate untuk rumah sakit bangsal itu ternyata tidak mencukupi untuk menjamin bahkan di level yang minimal nah bedanya kalau Mas Robert lihat kalau lihat selalu sekarang kan di WA banyak sekali itu beredar ya di sosial media beredar mana setiap hari keningkatan COVID di berbagai negara Mas Robert lihat Amerika itu yang kena ngeri Mas kita tuh sehari yang kena dulu kan 50 ribu aja kita udah panik kan ya 54 ribu kita udah panik sekali Amerika tuh sampai hari ini yang kena tuh 139 ribu 140 ribu tapi kenapa mereka bisa sesantai itu ya karena tetapi masalahnya adalah angka kematiannya kecil Mas ya bedanya di kita yang kena sedikit angka kematiannya tinggi karena fasilitas tadi ya yes jadi menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity tidak semudah yang kita ucapkan beda karena fasilitasnya infrastrukturnya belum terpandai tapi setelah ini saya yakin pemerintah pasti beda pasti beda sampai kapan vaksin ini digratiskan Pak ada kemungkinan enggak mungkin besok kalau ini kira-kira sudah semua yang belum dapat ya ketinggalan kereta nanti akhirnya harus bayar enggak ya Pak saya lihat tidak saya lihat justru kalau saya tidak salah ya nanti mohon dikoreksi justru kemarin kan ada wacana Kadin membawa vaksin gotong royong dengan harapan supaya Kadin membantu pemerintah untuk meringankan jadi Kadin ini yang anggotanya asosiasi asosiasi anggotanya perusahaan itu bisa membantu untuk memvaksinasi karyawannya atau ekosistemnya nah harapan itu kan ternyata kemarin setelah dievaluasi lagi ternyata kan oleh pemerintah diputuskan ini justru berisiko berisiko dalam arti nanti bisa memunculkan tadi yang Mas Robet bilang ya kan overlapping ya jatah vaksin bisa berebut antara yang merasa loh gue bayar kok Mas Robet nanti mau sebagai pihak yang bayar sampai sekarang ini memang tidak ada vaksin berbayar ya tidak ada kan sama pemerintah dibatalkan sepengetahuan saya begitu tapi nanti perlu dicek lagi ya sepengetahuan saya pemerintah tidak mengizinkan jadi semua warga negara Indonesia itu akan divaksin dengan pola gratis karena di saya lihat di kampung saya dari Lansia dulu lalu dari pengurus VKK nantinya digilir terus tapi lama-lama nantikan meratakan betul nah ini tadi saya lihat anak saya juga sudah di sekolah itu sudah mau ada vaksin betul memang memang ini apa pemerintah ini pakai full jurus jadi semua jurus digunakan agar segera tersampaikan ya Pak Lili setuju nah ini dari organisasi-organisasi yang ada di yang predikatnya menempel di Pak Lili ini selain membantu pengadaan vaksin ada agenda-agenda lain tidak Pak untuk meringankan ini kondisi PPKM ini kalau sebatas yang saya tahu banyak sekali teman-teman organisasi misalnya kalau saya boleh mengutip dari perkumpulan masyarakat Surakarta kemarin menghimpun organisasi-organisasi sosial yang lain yang ada untuk mengumpulkan sembako jadi kalau tidak salah ada 9000 paket yang disalurkan kepada langsung kepada karena sekarang tidak kita menghindari kerumunan jadi sekarang diantar mas jadi diserahkan kepada COD ya COD sekarang jadi tidak mau kalah kita sama e-commerce kita COD yang kita serahkan langsung kepada camat jadi kita mengundang hanya 5 camat diberikan simbolis ini langsung disebar dan hebatnya ini menggunakan angkuta jadi semuanya dapat pekerjaan pakai angkut nah nyebarnya masuk jadi bisa masuk ke perumahan-perumahan sampai ke kampung-kampung bisa masuk tapi optimis ini segera bangkit ya Pak solo Pak harus kita tetap harus optimis ya tetap harus optimis tapi kalau kita lihat kemarin sempat ada yang jadi rame juga ya di sosial media mengenai pertumbuhan ekonomi kita 7,07% ya wah itu luar biasa itu apapun ada yang menyaksikan ada yang mendukung tapi apapun itu saya merasa kita ini sudah harus merasa bahwa kita ini ada di jalur yang benar dalam arti arah apa yang kita sekarang perjuangkan ini harapan kita ini memang segera kita mencapai kekebalan kelompok itu kalau kekebalan kelompok itu niskaya bisa tercapai saya rasa perekonomian itu akan otomatis bergerak sendiri kalau pasar tidak masuk ke ini nih ke menama pelaksanaan di Pak Lili pasar misalnya kayak pasar tradisional oh iya masuk jadi kalau kami yang di sentra vaksinasi di Colomadu itu yang kemenkop UMKM itu kan pelaku ekosistem pelaku UMKM jadi bahkan ada pasar Colomadu itu kemarin juga dibawa oleh Pak Camat dan Pak Bayan seluruh pelaku itu kalau gak salah ada sekitar 500 atau gimana itu untuk divaksin ya itu jadi pasar benar pasar tradisional basah itu ya pedagang-pedagangnya pedagang ini kan mungkin saat ini belum putus ya belum putus artinya mereka masih punya deposit masih punya simpanan untuk berjalannya lagi usahanya betul tapi ketika ini belum tervaksin belum bisa buka-buka akhirnya putus itu akan semakin parah pasti pasti akan berhenti sama sekali ekonominya pasti ya itu itu yang kita tidak inginkan itu ya karena kalau misalnya ekonomi ini berhenti dan pemerintah juga kesulitan dalam menyalurkan mungkin bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai nah ini yang kita memang khawatirkan maka dari itu memang perlu supaya ada konsep-konsep yang memperkuat secara komunal itu di lingkungan terkecil misalnya contoh kalau saya boleh cerita sedikit ya Mas Ropet jadi saya di RT saya kebetulan saya beruntung Alhamdulillah ini beruntungnya kenapa kita bersyukur karena RT saya itu milenial gitu jadi dalam arti bukan secara usia ya tapi memang masih muda juga tapi beliau ini sangat sangat update gitu menggunakan sosial media menggunakan gadget menggunakan apa-apa sehingga saya ajak beliau nya untuk ayo kalau memang begitu kita kuatin RT kita ini RT 4 RW 6 ini harus semua masalah yang terkait dengan kesejahteraan itu selesai mulai dari pertama apakah semua sudah divaksin kemudian apakah ada misalnya tamu-tamu yang datang atau saudara-saudara yang datang dari luar kota yang belum divaksin jadi semuanya harus divaksin lalu apakah ada yang isoman kalau isoman bagaimana itu itu luar biasa mas RT kita pakai istilah bukan Jogo Tonggo karena kita merasa istilahnya kita lebih pengen lebih dalam dari Jogo Tonggo jadi kita menciptakan istilah saudara tulung tinulung kita istilahnya hashtag kita tulung tinulung ini RT saya ini luar biasa ini Pak RT ini saya kalau boleh menyapa mas RT ini namanya mas RT saya Bilowo namanya mas Bilowo nah itu sampai saat ini Pak Nyon di lingkungan Pak Lilik sendiri untuk RT ini kebanyakan menemukan strata ekonominya di menengah ke bawah ke atas rata-rata kebanyakan di menengah ke bawah menengah ke bawah artinya berarti konsep yang dibaman Pak RT ini sangat membantu masyarakat yang menengah ke bawah betul kita bersyukur sampai kita itu bisa mengajukan permohonan daripada setiap keluarga yang kena itu isoman kita memohon karena ada gedung sekolah kan gak dipakai mas kita minta kita minta supaya gedung sekolah ini jadi pusat isolasi terpusat nah kita masukkan semua disitu kemudian kita kita kumpulkan dana supaya pedagang-pedagang yang gak bisa jualan yang biasa masak tapi warungnya gak bisa buka kita arahkan untuk masak untuk yang isolasi semua bikin dapur umum bikin dapur umum ya otomatis mereka dapat penghasilan juga ya nah dari situ kita bergulir muter terus gitu sampai kita memastikan jangan sampai ada yang tidak punya pekerjaan berarti bikin perputaran ekonomi sendiri ya Pak ya kecil-kecilan tapi yang penting bisa berjalan betul nah kami itu juga kami itu jadok juga ya ini bukan bukan mensyukuri ya Mas Robet mohon maaf bukan mensyukuri tapi kok yang dilalah di RT kami itu ada pedagang peti mati Mas ya yang dimana ya ngapunten ya saat ini kebanjiran order nah jadi semuanya bisa bekerja untuk nukang semua jadi jadi ini saya bersyukur ini cuma saya cuma sharingkan bahwa ini semua bisa diduplikasi gitu Mas tinggal kitanya mau gak kita pasti bisa kok kita ini manusia punya akal budi kok nah yang paling penting memang ini filosofi-filosofi lama ya istilahnya urban istilahnya local wisdom local wisdom lama kayak padi jogotonggo kalau di tempat kami tulung tinulung pager mangkok dan sebagainya ini sebetulnya sangat diperlukan saat ini karena ya kayak yang di depok itu awal-awal BPKM ya ternaknya dagangan hewanya banyak yang mati karena tidak bisa dikasih makan dan sebagainya mereka harapan mereka satu-satunya ya vaksin ini agar mereka bisa kembali ke pasar agar mereka ya tidak kehabisan penafas satunya mereka masih nantinya masih bisa berusaha lagi iya iya nah ini harapan dari Pak Lili untuk pemerintah pusat pemerintah kota Solo maupun masyarakat yang ingin diharapkan dari Pak Lili ini mumpung kita ada di podcast Berah Putih seperti apa Pak ya terima kasih Mas Robet kalau keinginan saya tentunya adalah satu bahwa setiap dari kita ini merasa menjadi bagian dari sebuah kapal besar ya kapal besar yang bernama Solo Raya misalnya sehingga tidak ada satupun yang membawa bendera masing-masing karena kita ini suka tidak suka Solo Raya ini adalah Subosuko Wonosraten sama seperti Jabodetabek jadi kita harus selamatkan ini bukan hanya kota Surakarta tapi lebih ke kawasan regional Solo Raya ini harus selamat karena dengan begitu Surakartanya baru bisa selamat kalau enggak ya agak sulit karena setiap hari pagi sampai sore orang datang datang semua ke Surakarta walaupun KTP Surakarta hanya 660 ribu tapi kalau siang katanya konon bisa mencapai 2 juta lebih wah ini ini berarti sudah angkanya 300% lebih nah ini yang saya menghimbau untuk kita bergandengan tangan mari kita maju bersama untuk mensukseskan penciptaan kekebalan kelompok karena ini tidak bisa kalau enggak bersama mas misalnya vaksinnya ada pun kalau yang divaksin enggak mau berangkat kan enggak bisa mas ya percuma sementara belum ada undang-undang yang mewajibkan dalam arti kalau oh saya misalnya tidak mau divaksin lalu saya kena ada undang-undang ada istilahnya ada perdata atau pidananya kan belum ada jadi ini memang harus kerelaan tapi mungkin dari organisasi-organisasi seperti organisasi yang Pak Lilih ikuti lebih bisa ikut mensosialisasikan bahwa apa yang kamu dengar di berita itu kadang salah oh betul betul sekali betul tapi memang lebih sulit mas lebih sulit saya justru sangat berterima kasih mas Robert mengundang saya siang hari ini di podcast merah putih kita berharap ini menjadi corong kebaikan untuk membawa semua orang itu mengerti oh ini loh versi yang benar itu begitu jadi kalau memang dikatakan tadi mas Robert ada yang disuntik meninggal ya pasti tapi itu berapa persen jauh lebih banyak yang selamat misalnya begitu tapi beritanya lebih lebih yang meninggal ya betul pasti itu karena seperti kita tahu di media itu mas Robert pasti lebih awam lebih paham bahwa bad news is good news good news is no news tapi nanti itu akan terkikis sendiri amin masyarakat kita semakin kesini semakin cerdas ya betul apalagi dengan adanya podcast merah putih ini ya jadi kita harap nanti bisa lebih banyak orang lebih mendapatkan informasi yang pada proporsionalnya nah ini kita ucapkan juga untuk semua tenaga kesehatan yang sudah banyak membantu masyarakat mengorbankan banyak waktunya tenaga pikiran dan juga orang-orang seperti Pak Lili ini yang rela meluangkan waktunya untuk membantu masyarakat semoga mereka mendapatkan berkah amin sobat SN Channel terima kasih sudah berada di podcast berah putih terima kasih Pak Lili sampai berjumpa kembali jangan bosen nanti kita rawuh lagi ngobrol-ngobrol lagi dengan senang hati mas baik sobat SN Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa